Tapi nernyata bahagia itu nggak cuma diukur dengan barang, dengan gadget baru, dengan pakaian baru, make up baru gitu. Tapi bahagia itu bisa kita dapet kalau ada orang yang memberikan kita sesuatu yang tulus gitu. Senyumannya, ketertawa mereka, terus mereka bisa komunikasi baik, bisa ini buat Ibu Dila, buat ini itu lebih bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menuju satu daerah, bertemu orang-orang baru. Terdengarnya sih seru. Ah, aku percaya saja pada kejutan Tuhan. Menari pagi menyambut kami saat tiba di Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai, Solosi Tengah. Bersama 10 relawan lain, kami akan berkolaborasi dengan relawan lokal dan pengajar muda yang bertugas di sini. Nama aku Dila, gadis minang asal Batam yang baru menyelesaikan studi master di Universitas Indonesia. Kegiatan akan berlangsung dua hari, esok dan lusa. Tak ada lagi siapa dari mana di sini. Kami berpikir bersama menyiapkan teknis acara. Kita di desktop sharing gimana kondisi sekolah-sekolah di sini, itu penasaran, saya penasaran. Belum sempat ngomong-ngomong berlanjut sih gimana kondisi secara psikologisnya. Guru-guru pengajar atau kondisi pengen lihat gimana sih sekolahnya sebenarnya di sini. Ruang berbagi ilmu atau rubi merupakan inisiatif dari Gerakan Indonesia Mengajar. Kami berasal dari berbagai profesi, melalui seleksi dan datang dengan biaya sendiri. Sejak dua pekan lalu di Jakarta, kami mulai menyiapkan materi. Dan hari ini, rubi banggai pun dimulai. Penampilan anak-anak desa Solan membuka acara. Mereka adalah murid-murid dari tempat penugasan Stefa, salah satu pengajar muda. Sebelum kita mulai, Bapak-Ibu sekalian, kita mau mulai seperti anak-anak. Kemajuan anak-anak ini jadi salah satu dasar, perlunya kita saling berkolaborasi. Ada 70 kepala sekolah yang hadir, mewakili 19 kecamatan. Dengan 26 panitia lokal, yang seluruhnya berasal dari bermacam profesi. Acara dimulai dengan sesi menggambarkan sekolah impiannya masing-masing. Ada banyak visi yang menarik. Punya Bu Dorca ini salah satu yang kuingat. Sekolah yang sehat, sekolah yang aman, sekolah yang damai. Penuh dengan kerjasama, dengan guru, dengan kepala sekolah. Sesuai binang keahlian, aku dan Randy mengisi sesi diskusi manajemen berbasis sekolah, MBS. Para kepala sekolah sebenarnya sudah menjalankan konsep MBS ini. Kami hanya berbagi wawasan bagaimana mengembangkan strateginya, demi mewujudkan sekolah idaman mereka. Begitupun urusan keuangan. Pengelolaan dana bos yang selama ini sering menjadi momok, dikupas bersama teman-teman relawan yang berlatar finansial. Saya tadi sudah dicarakan dengan teman se-MKKS saya, dan mungkin minggu depan kita langsung terapkan ke kelompok MKKS, dan mungkin kita akan membuat tim di sana, langsung kita kerjakan untuk masing-masing sekolah di wilayah Batui, Toili, Moilong, dan Toilis Barat. Dan insya Allah mungkin minggu depan akan terpampang di sekolah kami masing-masing. Itu segera yang kami lakukan. Sesi demi sesi pun berakhir di hari pertama. Menelahkan, sekaligus pengalaman pertama yang menyenangkan. Memacu kami lebih giat mempersiapkan esok, hari terakhir. Dan kalau dari sesi terakhir ke reflek ke simulasi. Malam ini kita lebih membahas sencana besok, karena besok ada sesi simulasi dan refleksi. Peserta atau kepala sekolahnya sudah diminta menggambarkan sekolah impian mereka, kemudian mereka diminta untuk meringkas apa yang sudah mereka dapat dari setiap sesi dan materi. Jadi besok kita lebih membahas bagaimana sih sekolah impian yang akan mereka capai, dan disesuaikan dengan materi yang sudah mereka terima dari hari ini dan besok. Kami pun makin meyakini, bangsa yang besar ini bisa membuat perubahan-perubahan besar, jika warga negaranya saling berkolaborasi. Nah dari situ selain kenal, tapi pemahaman pun semakin mendalam. Bisa menemukan kesamaan-kesamaan yang mungkin belum ditahu sebelumnya. Oh, ternyata ada yang seperti sekolah saya ya, ternyata dia mengalami hal yang sama juga. Dan akhirnya dari kesamaan itu bisa dapat inspirasi, oh, Bapak itu menyelesaikan masalah itu seperti ini, oh, saya juga bisa seperti itu. Ruang berbagi ilmu pada hakikatnya belajar bersama. Kami datang bukan untuk menggurui, tapi saling belajar mengenal, sambil mencari apa yang bisa kita lakukan. Saya tidak takut, saya menjalankan tugas saya, kewajiban saya, saya bertanggung jawab di sini, banyak saja berdoa ke... Hari kedua di Luwuk. Diari, di sini aku bertemu sesosok perempuan. Entahlah, cerita singkatnya soal tekad dan harapan menginspirasiku. Tidak ada perhatian. Di dalam kelas tidak ada kulu, ambil buku, buka buku. Namanya Budorce. Kukenal beliau dalam forum Ruby kemarin. Dari informasi singkat yang ku dapat, ia baru dua bulan menjabat kepala sekolah di SD Impressolan. Tapi gebrakannya mulai terasa. Sebagai orang baru, tak mudah baginya mengubah berbagai kebiasaan yang berjalan selama ini. Ia kemudian menggunakan pendekatan personal. Kepala sekolah dan guru harus berada pada visi dan misi yang sama. Berada di Luwuk. Bilang gampang, susah. Sisa saya mendekati saja mereka. Saya panggil. Karena kita sesama teman, harus bekerja sama. Karena kita digaji oleh pemerintah. Jangan dulu menuntut. Menuntut. Apa yang masalah kayak dana bos itu, orang mau menuntut. Sementara mereka kan ada gaji. Jadi kerjakan. Apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, kerjakan saja. Sekolah ini adalah tempat penugasan Stefa. Sejak kedatangan Bu Dorce, mereka mengaktifkan kegiatan ekstra kurikuler. Kini ada paduan suara dan pramuka. Jadi Bu Dorce menanggapi apa yang Indonesia mengajar lakukan dengan metode belajar kreatif, beliau memberikan ruang. Memberikan ruang dan kepercayaan bahwa pasti yang dibawa oleh pengajar muda itu maksudnya baik. Namun Bu Dorce juga mewanti-wanti dan ikut mendisiplinkan saat anak-anak sudah mulai tidak bisa dikontrol lagi seperti itu. Atau melanggar aturan-aturan tertentu, Bu Dorce bahkan masuk ke ruangan dan ikut juga mengingatkan, memberikan pembinaan, mengingatkan kembali seperti itu. Semua saya rangkul karena untuk demi anak-anak kita supaya anak-anak kita maju. Saya tidak takut. Saya menjalankan tugas saya, kewajiban saya, tugas saya. Karena apa yang diberikan kepada saya yaitu saya bertanggung jawab di sini dengan SK saya. Banyak saja berdoa kepada Tuhan Tuhan yang melindungi saya. Itu saja. Pertama-tama, saya beri waktu lima menit untuk membaca kembali posit-positnya. Jadi kemarin tulis apa, ingatnya apa, silahkan dibaca kembali. Apa yang sudah ditulis, yang sudah dicatat, dan yang sudah dipikirkan. Jadi, silahkan... Tak salah jika Bu Dorce sudah merebut perhatianku sejak awal. Ia memang tak banyak bicara, tapi rupanya begitu karakternya. Minim suara, banyak bekerja. Materi-materi yang diajarkan, sangat bermanfaat. Dan bagus. Mbak-mbaknya bagus. Semua, apa, kaitan. Mbak-mbaknya bagus. Dan kalau... Mbak-mbaknya bagus. Mbak-mbaknya bagus. Saya punya... Dalam dua hari ini yang diadakan di festival ini, rasa kurang puas selama dua hari. Saya punya mau itu selama satu minggulah. Kita sebagai proses... Forum Rubi dua hari ini tergolong singkat memang. Namun ini hanya awal. Yang kelak akan memantik mereka merancang aksi-aksi selanjutnya. Karena kan maunya ini gak cuma berhenti hari ini, tapi ada kelanjutan. Tuh orang reaksi pribadi sih rasanya waktunya kurang. Karena satu materi cuma dua jam-dua jam, jadinya disampaikan baru yang luarnya aja. Sementara itu, teman-teman relawan akan menggawangi melalui komunikasi jarak jauh. Semoga tak pernah putus. Karena ini pengalaman pertama itu buat... Bila sih menyenangkan. Bisa berbagi orang-orang di sini, bisa menginspirasi orang-orang di sini. Harap kedepannya bisa mengaktifkan jalan seperti ini. Malamnya, aku ikut Stefa pulang ke desa Solan. Sengaja kusisakan dua hari di sini sebelum kembali ke Jakarta, ingin mengalami bagaimana rasanya bertugas di daerah. Stefa berasal dari Bogor, seorang penulis naskah film dan iklan. Kita bukan paling tahu, cuma kita tahu lebih dulu apa salahnya kalau kita memberitahukan apa yang sudah kita tahu itu kepada yang belum tahu. Sesederhana itu. Sebenarnya kalau saya kan juga bukan dari background pendidikan, tapi saya punya ilmu, saya membagikan. tapi juga saya ingin belajar. Aku sendiri saat ini sedang merintis perusahaan konsultan bisnis bersama teman-teman. Banyaknya waktu senggang membuatku berpikir selama ini. Sering aku hanya memikirkan diri sendiri. Aku makin menjadarinya di sini. Kita anak-anak masih muda, masih punya semangat, masih punya banyak ide yang bisa kita bagikan pada orang. Dan mereka memilih jalur pendidikan untuk mendidikasikan hidup mereka. Aku salut pada Stefa, Budorce, dan para pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya. Kita menentukan tujuan, biarkan ia jadi kekuatan yang menggerakkan. Saya percaya kalau dengan ada gerakan-gerakan seperti ini, gerakan kerelawan dari mana pun, itu bisa mendukung. jumpa. Saya minta dansa, dansa empat kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, lalalalala, lalalalala, lalalalala. Romantika masa sekolah menderaku pagi ini. Ikut upacara bendera dan mengajar di kelas. Stefa memberiku kesempatan mengisi jam mengajarnya di kelas 6. Aku mengajak anak-anak ini menggambar, memulai berbagai macam karya dari angka. Ya, kalau menggambar itu kan kebanyakan anak-anak mengandalkan hanya gambar pemandangan, panggambar segala macam. Tapi mereka gak tahu kalau misalnya sebenarnya gambar itu bisa dari mana aja gitu. Jadi hal yang menarik dari sini adalah dari angka-angka itu mereka bisa menggambungkan angkanya dan jadi satu gambar binatang yang lucu. Aku jadi teringat satu masa. Masa kala SD dulu pernah les gambar di Batam. Kini giliran mereka. Aku ingin waktuku yang singkat ini dapat membekas dan terus bermanfaat bagi anak-anak. Dia anu, memberi gambaran sama kami supaya bisa menggambar cara menggambar hewan yang lebih gampang. Lebih enak. Kenapa? Karena lebih gampang dipahami. Sangat senang. Kenapa? Karena bisa menambah ilmu lebih banyak. Aku juga bertemu Bu Dorce. Kesampaian juga niatku menemui langsung di sekolahnya. Ia tak sependiam di forum Ruby kemarin ternyata. Bu Dorce tercerita tadi kepada saya akan membagi ilmunya di sini. Dan saya yakin kalau sistem belajar atau ilmu-ilmu yang udah kemarin Bu Dorce dapat di pelatihannya Ruby itu bisa digunakan di sini dan lebih melihat. Semangatnya menyala. Ini yang membuatku yakin berbagai ilmu selama Ruby kemarin dapat terus bergulir ke berbagai penjuru sekolah. Tetap ada serinya nanti. Paling-paling itu kita bentuk di K3S. Dengan KUPT, dengan kapal sekolah kita bentuk dan berengkali ada yang ditugaskan bateri apa satu yang bawa. Saya terapkan tentang itu keuangan. Bagaimana cara menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Yaitu kita bentuk kooperasi di sekolah ini. Karena selama di sekolah ini belum pernah ada. Harapan itu makin menguat saat ku dapati sebuah rumah belajar di sini. Moko Pandey namanya bermakna supaya pintar. Moko Pandey berdiri Mei 2015 lalu. Menempati rumah Sri Yati seorang guru SD yang kemudian juga bertindak sebagai pengelola. 12, kurang 6. 12, kurang 6? 6. Mengapa saya merespon? Karena saya melihat anak-anak sekarang kalau sudah jam 7 malam mereka berkeliaran di jalan. Nah untuk mengantisipasi itu saya buka rumah belajar ini karena supaya mereka datang belajar. Yang belajar dari sekolah diulangi di sini supaya kan berkesenambungan. Tiga kali dalam seminggu rumahnya selalu ramai. Di sini anak-anak datang untuk memperdalam pelajaran sekolah atau sekedar membaca buku. Tiap hari minggu bahkan ada materi bahasa Inggris yang diajarkan para relawan dari Luwuk. Saya percaya kalau dengan ada gerakan-gerakan seperti ini, gerakan kerelawan dari manapun, itu bisa mendukung pendidikan itu menjadi lebih baik. Terutama untuk di daerah-daerah yang terpencil seperti ini. Jadi saya harapkan mudah-mudahan, ya cuman di sini, di seluruh daerah di Indonesia, ada teman-teman yang bersedia menyumbangkan waktunya, menyumbangkan tenaganya, apapun yang bisa kita sumbangkan, kita bagi, kita sharing buat adik-adik, terutama untuk pendidikan. Ini tahun ketiga pengajar muda ada di Banggai. Salah satu potensi yang terlihat makin menguatnya semangat kerelawanan, kesadaran untuk ambil bagian mengurus pendidikan. Keberlanjutan bisa sangat terjadi di Banggai, karena keberlanjutan itu bisa terjadi saat masyarakat daerahnya sendiri sudah berinisiatif dan punya kesadaran lebih bertanggung jawab untuk kemajuan pendidikan daerahnya sendiri. Jadi di sini PM di tahun ketiga sudah mulai bersifat pendampingan dan pemfasilitasi saja dari kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan adakan. Perjalanan ini menghasilkan perasaan yang berbeda. Tetaknya jauh di dalam hati, membuat kita merasa berharga, menghargai hidup, dan akhirnya bersyukur. Ini hari terakhirku. Kawan, sesekali tinggalkan segala perangkat canggihmu, lihat lekat-lekat dunia di luar sini. Sebab kita perlu menghargai hidup yang hanya sekali ini. Terima kasih telah menonton!